Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Aira Hari ini kita akan membahas Soal Bupena 2A Subtema 4 Halaman 79 dan 80 Oke, silahkan langsung dibuka Bupenanya Halaman 79 Kita ke soal nomor 1 Kalimat berikut Yang termasuk penolakan adalah Jawabannya adalah C Maaf, saya tidak bisa hadir dalam rapat keluarga Yang A ini kalimat ajakan Yang B ini kalimat perintah Jadi jawabannya C ya Nomor 2 Kalimat penolakan yang sesuai gambar berikut adalah Jawabannya adalah B Tidak, terima kasih Saya masih kenyang Kalimat penolakan Kemudian nomor 3 Ciri kalimat penolakan Biasanya menggunakan kata Maaf dan tidak Jawabannya maaf dan tidak Kemudian nomor 4 Kalimat penolakan Hendaknya diucapkan dengan Jawabannya Tidak, terima kasih telah menolakan Tidak, terima kasih telah menolakan Tidak, terima kasih telah menolakan Anton Anton Nanti sore kita main basket yuk Kemudian Anton menjawab Maaf Adi, aku ada acara bersama ayahku Oke, jika belum jelas silahkan diulang videonya ya Kita kemuatan SPDP Nomor 1 Bahan alam yang dapat dibuat hiasan antara lain Jawabannya adalah B B B ini bijak nomor dua hiasan di samping terbuat dari bahan alam jawabannya C daun kering dan nomor tiga alat yang digunakan untuk membuat hiasan pada gambar di samping yaitu alatnya adalah pensil ya dan ditanyakan alat nomor empat Hai apa yang dimaksud dengan bahan alam tuliskan contohnya bahan alam yaitu bahan yang terdapat di lingkungan sekitar contohnya biji-bijian kemudian daun dan ranting Hai kemudian nomor lima Hai apa perbedaan antara kolase dan mozaik Hai jawabannya kolase menggunakan satu macam bahan pada satu bidang sedangkan mozaik menggunakan potongan-potongan bahan dalam satu bidang Hai Oke kita lanjut ke soal matematika nomor satu Hai hasil operasi hitung berikut yang benar adalah jawabannya adalah C ya C 235 tambah 265 dikurang yang 180 sama dengan 320 Hai kemudian nomor dua hasil dari 450 dikurangi 167 ditambah 219 belas adalah jawabannya 502 Hai nomor tiga 123 ditambah 345 dikurangi 235 Hai 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 adalah titik-titik jawabannya 233 Hai lanjut ke nomor 4 Hai buatlah soal cerita Hai dengan penyelesaian 332 dikurangi 147 ditambah 289 Hai Hai saya akan bacakan ceritanya nanti di silahkan adik-adik tuliskan kembali di buku adik-adik Hai jawaban nomor 4 Jonas mempunyai 332 kelereng titik dia memberikan 147 kelereng kepada Anto titik Hai jika ayah membelikan 289 kelereng Hai berapa kelereng jona sekarang Hai penyelesaiannya 332 dikurangi 147 ditambah 289 sama dengan 474 Hai sekarang kita ke nomor 5 Hai buatlah soal cerita dengan penyelesaian 150 ditambah 125 dikurangi 175 saya akan bacakan juga jawabannya nomor 5 silahkan disimak nanti silahkan dicatat-dedi memiliki 150 buah pensil paman memberinya 125 buah pensil tetapi adiknya meminta 175 buah pensil berapa pensil jadi sekarang penyelesaiannya 150 ditambah 125 dikurangi 175 jawabannya adalah 100 Hai Oke sekarang kita lanjut ke pemungatan PPKN nomor 1 warga desa bermusyawarah melakukan pemilihan kepala desa kegiatan itu merupakan pengamalan Pancasila Pancasila silahkan ke jawabannya adalah B ya musyawarah itu pengamalan silah ke tempat Hai nomor 2 Hai Pak RT mengajak warganya untuk ikut menyumbang uang atau pakaian layak pakai 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 pakaian layak pakai kepada korban banjir di desa wangi kegiatan tersebut sesuai dengan bunyi silah yaitu Hai C ya kemanusiaan yang adil dan berada kemudian nomor tiga contoh perilaku di masyarakat yang sesuai silah ketiga Pancasila adalah jawabannya contoh itu mempelajari tarian daerah ini pengamalan silah ketiga kemudian nomor empat menjaga fasilitas umum merupakan penerapan Pancasila silah kelima jawabannya ya kita lanjut ke soal nomor lima atau yang terakhir tuliskan dua contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan silah pertama Pancasila di masyarakat dua contoh ya silahkan disimak contoh yang pertama melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing contoh yang kedua memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan ibadah nah selesai sudah untuk soal 79 sampai dengan 80 jika ada teman-teman yang belum terpaham silahkan ditanyakan di komentar semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati